Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama Henan Putirai Sekuritas. Ya untuk membahas bagaimana pergerakan HSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Liza Suryanata, analis Henan Putirai Sekuritas. Selamat sore Mbak Liza. Sore. Ya Mbak Liza melihat pergerakan HSG hari ini ditutup di zona hijau dengan level 6126. Nah ini cukup baik penguatannya, Anda melihat sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan HSG hari ini? Sebenarnya hari ini lumayan volatil ya, tadi pagi kita sempat diping ke bawah 6073, itu persis kita berada di sekitar area support dari tren naik ini. Namun penutupannya terus terang menurut saya kurang begitu kuat ya, walaupun memang masih ditutup oleh net foreign buy sebesar 307 miliar. Tapi I was hoping kita sebenarnya bisa balik lagi ke sekitar atas 6140, nah itu baru posisi yang lebih aman untuk mempertahankan uptrend ini. Baik tadi, kita lihat ada selain saham-saham dari perbankan, juga saham media Cooper Gold yang juga menjadi daya tarik dari investor asing. Ini faktornya apa Mbak Liza? Ya, kembali emas ini menjadi sasaran safe haven untuk banyak pelaku pasar karena saya rasa karena meningkatnya kasus COVID dan terutama ditemukannya varian baru di UK ya, kemudian juga faktor uncertainty ini yang melingkupi pasar regional kita, terutama di Amerika, ini akan menjadi sorotan dalam beberapa hari ke depan ya. Memang sudah, masalah COVID ini memang sudah kita beranjak ke distribusi vaksin, nah tapi di situ juga belum selesai, belum melantas akan semua masalah pandemi ini berakhir karena kita harus memperhatikan bagaimana distribusi vaksin ini bergerak ya. Ya, di Amerika sendiri sudah dimulai vaksinnya oleh pertama kali pada jajaran tenaga kesehatan, kemudian di Indonesia sendiri juga kita perhatikan nanti tanggal 13 Januari, Pak Jokowi yang akan menerima vaksinnya pertama kali. Jadi, itulah yang akan menjadi perhatian ke depannya. Jadi, mau nggak mau emas masih dirasakan perlu sebagai salah satu instrumen safe haven. Jadi, untuk komoditi emas sendiri atau saham MDKA pada khususnya, sebenarnya ini dia perlu menguji kembali level tertingginya di sekitar 2.900, ya. Kalau sudah tembus, maka MDKA perlu membuktikan diri untuk menembus resisten angka bulat 3.000, itu sebagai resisten psikologis, dan jika mampu, maka target ultimate-nya saya rasa ada di sekitar angka 3.200 sampai 3.300. Oke, Mbak Liza, terkait dengan varian baru virus atau COVID-19 di Inggris, ini seberapa besar dampaknya terhadap IHSG, Mbak Liza? I guess pretty much the same pengaruhnya dengan pasar global, ya. Jadi, lagi-lagi memang sentimen COVID-19 ini masih kental menghantui antara kita di satu sisi, yang edisi pertama COVID-19 aja kita belum selesai, gitu istilahnya, and then sudah ada varian kedua. Sementara distribusi vaksin juga masih harus kita pantau secara ketat. Dan side effect-nya, ini yang terutama, karena ini kan kasus emergency, yang mana harusnya kalau uji klinis itu harus diperhatikan side effect-nya sekitar 12 sampai 18 bulan ke depan. Tapi kita, we don't have that advantage, jadi side effect-nya itu sambil jalan. Nah, along the way, I believe ini akan ada beberapa episode yang akan jadi anti-klimaks buat market, gitu. Jadi, ya, kita, ke depannya kita saksikan bersama aja bagaimana dinamika stock market ini, global and domestic. Kalau kita melihat kinerja dari IHSG hari ini, sektor agrikultur nampaknya yang paling kontributif menyumbangkan penguatan IHSG hari ini, apa sih yang menyebabkan agrikultur ini penguatannya paling besar, Mbak Liza? Oke, most likely karena harga CPO-nya yang rally kencang dari sejak, kalau kita lihat chart-nya ini sudah rally kencang dari sejak pertengahan tahun, ya. Dan masih akan berlanjut karena dikarenakan iklim kita dipengaruhi oleh laninya yang akan menyebabkan curah hujan lebih tinggi 40% dari biasanya. Jadi, diperkirakan akan ada hujan badai menyebabkan banjir, mengganggu produksi, sehingga kalau supply turun maka harga akan naik, gitu. So, buat harga CPO-nya sendiri, sekarang ini berada di sekitar harga Rp3.950, ya. But I was hoping ini dia masih ada potensi seenggaknya sampai ke setelah lewat Rp4.000, and then target selanjutnya adalah sekitar Rp4.300. Kita berbicara mengenai emiten pertambangan, ini kan ada proyek mobil listrik yang nampaknya bisa memacu emiten-emiten tambang ini terus menguat. Akan sampai kapan dan sekuat apa sih sebenarnya proyek mobil listrik ini akan memacu penguatan IHSG? Energi terbarukan memang sesuatu yang happening yang akan menarik sekali, terutama di tahun 2021. Even Presiden terpilih Amerika yang baru ini Joe Biden, dia juga sukanya pada energi terbarukan, salah satu diantaranya adalah electric vehicle yang akan memerlukan baterai berbahan baku nikel, litium, yang bahan dasarnya adalah nikel. Jadi, harga komoditi nikelnya sendiri juga sudah beranjak naik dari sejak bulan sekitar Mei atau tengah tahun ini, dan I believe masih ada potensi penguatan uptrend in the long term. Dan yang lebih menarik lagi adalah Presiden Jokowi sendiri juga sudah telepon Elon Musk dari Tesla. Kita banyak menawarkan potensi kerjasama mungkin di sekitar daerah Batang. Pemerintah yang saya tahu itu memberikan insentif bahwa sewa tanah di sana untuk investasi free. Jadi, yang penting adalah kita tidak lagi menjual komoditas nikel kita mentah-mentah. We're hoping mereka mau taruh uang di sini, build their factories here, meningkatkan value added pada komoditi nikel kita yang mana kita adalah producer dan eksporter nikel terbesar di dunia. So, mining memang mungkin bisa jadi jawara di tahun 2021. Oke, dan kira-kira dari Henan Putirai Sekuritas ini saham-saham rekomendasinya apa saja? Untuk besok? Atau terkait satu sektor? Oke, untuk besok saya masih memperhatikan MDKA memang setelah dia rebound beberapa hari ini, dari support-nya, safe to say bahwa uptrend-nya masih terjaga. But once again, saya perlu lihat dia buktikan level 2.900 dulu and then 3.000, baru mungkin saya average up ya, targetnya masih di sekitar angka 3.200 sampai 3.300. Kemudian satu lagi dari yang tadi kita bahas, CPO mungkin, Aali dan LSIB ya, walaupun Aali sudah hampir dekat targetnya untuk jangka pendek di sekitar 13.500 sampai 13.700, itu mohon diperhatikan. Dari LSIB sendiri, probably masih ada upside potential menuju 15.80 sampai 1.600. Mbak Liza, Menko Perekonomian mengatakan, memproyeksikan bahwa IHSG di akhir 2021 bisa mencapai atau menembus level 7.000. Analisa Anda? Itu adalah proyeksi yang cukup ambisius menurut saya. Oke, karena once again, tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kita perlu memperhatikan bagaimana ekonomi global dan juga nasional kita bergulir setelah implementasi vaksin COVID-19 ini ya. Mungkin kalau kita sedikit konservatif atau moderat, kita melihat bahwa percobaan yang akan dilakukan IHSG ada di sekitar angka 6.600 sampai 6.700 dulu gitu ya. Dan asumsi pertumbuhan ekonomi untuk menuju ke angka 7.000 itu seperti yang diramalkan oleh pemerintah berada di angka berapa gitu. Apakah kita bisa balik lagi ke angka 5% dengan smooth gitu. Sementara demand atau at least balance dari ekspor-import ini kita masih struggling, jelas gitu ya. Di awal tahun 2021 ini. Walaupun sudah ada perbaikan dari trade balance kemarin terakhir, bahwa kita punya ekspor-import ini sudah ada kenaikan, jadi kita bisa surplus sekitar 3M USD itu memang benar karena perekonomian kembali bergulir. But that has to be done regularly. Jadi jangan cuma sekali doang and then kita hancur lagi oleh whatever negative sentiment. So, we're still watching this progress. Being conservative atau less moderate, I believe 6.700 itu akan lebih masuk akal. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Lisa sudah bergabung di Closing Market.